Kompletan perompak yang kerap melancarkan aksinya di Selat Malaka dan Selat Singapura berhasil dibekuk Satuan Pakalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Karimun. Tiga orang diamankan petugas lanal Tanjung Balai Karimun pada Rabu 1 November kemarin di kawasan desa Pongkar Kabupaten Karimun, Kepulauan Rio. Mereka berhasil teridentifikasi sebagai kawanan perompak setelah dilakukan pengecekan, mendalam, hingga aktivitas media sosial. Kompletan perompak ini juga diketahui kerap beraksi di kawasan Selat Malaka dan Singapura sejak tahun 2000 lalu. Guna menjalankan aksinya, para perompak ini kerap berpura-pura dan melakukan aktivitas memancing, serta memantau aktivitas kapal korban melalui aplikasi ShipInfo untuk mengetahui data kecepatan dan muatan kapal. Beralasan memancing, tapi itu memang modusia, mancing, barter, dan lain-lain. Setelah pengakuan, sepanjang tahun 2003 ini mereka melakukan aksi 10 kali, sudah 10 kali. Mas Dian Sumarwan alias Jankung alias Panjang alias Sok adalah pelaku yang terlibat dalam kasus perompakan yang dilakukan oleh wartier alias Gru. Kelompok Gru dari Keterangan Saudara Mukhtar alias Ipan yang juga terlibat dan bertugas mencarikan tempat kesembunyian untuk umur mereka.